Lee Sung Harisma Habib risik adalah aset bangsa Ditulis oleh Eka Wibawa di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Harus diakui apa yang dipertontonkan oleh aktivis Tionghoa Lee Sung Harisma Sungguh menyejukkan udara di Indonesia Yang belakangan memanas Yang salah satunya dikarenakan isu rasisme Bagaimana botan? Lee seakan menjadi pembeda dengan menjadi contoh Bagaimana seharusnya bersikap Di tengah politik yang menjadikan kedua etnis tersebut Sebagai bumbu-bumbu pembakarnya Ya, Lee menunjukkan perhatian yang besar Pada sosok Habib risik Sihab atau HRS Yang saat ini sedang dipaksa Menetap di Saudi Arabia Secara nyata, bahkan Lee Sung Harisma Menyatakan betapa pentingnya keberadaan HRS Bagi bangsa Yang menyebut Habib risik yang pentolan FPI itu Merupakan ulama dan tokoh bangsa yang sangat dihormati Apapun alasannya Habib risik adalah aset bangsa yang harus dihormati Sudah terlalu lama Habib risik tinggal di pengungsian Kini pemilu sudah usai Sudah saatnya Habib risik dibawa pulang Ujarnya Untuk itu, bahkan Lee sudah meminta kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Dan Ketua Dewan Kehormatan Pan Amin Rais Diminta untuk menjemput Habib risik Sihab di Arab Saudi Menurutnya, hal itu bertujuan untuk merajut kembali persatuan Indonesia Yang sempat tertak saat Pilpres 2019 Pak Prabowo dan Pak Amin tak perlu berpikir macam-macam Cukup mereka bawa pulang Habib risik ke Indonesia dengan selamat Sebab saya berkeyakinan hanya Pak Prabowo dan Pak Amin Yang paling pas untuk menjemput Habib risik pulang ke Indonesia Katalis dalam keterangannya kepada wartawan Sabtu 20 Juli 2019 Hmm, menarik Menarik apa yang disampaikan oleh Koh List tersebut Menunjukkan betapa besarnya perhatian pada rekan seperjuangan Juga sekaligus menunjukkan keanehan berpikirnya Ya, mana yang aneh? Pertama, adalah pernyataannya bahwa HRS adalah aset bangsa Ya, HRS adalah aset bangsa Apakah ini berarti HRS sejejer dengan Pertamina Blok Masela Freeport Pantai Kuta Candi Borobudur Candi Perambanan Puncak Nasi Padang Sate Nasi Goreng Gojek Atau Komodo Karena semua yang disebut di atas telah terbukti Memberi manfaat dan kebanggaan pada bangsa Indonesia Lalu manfaat dan kebanggaan apa yang telah HRS berikan untuk Indonesia? Obrolan mesum Sehingga, Liz harus menganggap penting kehadiran HRS kembali ke Indonesia Kedua, adalah pernyataannya yang menganggap bahwa Kepulangan HRS kembali ke Indonesia Bertujuan untuk merajut kembali persatuan Indonesia Yang sempat retak saat Pilpres 2019 yang lalu Sebelumnya, dipersilakan kepada Anda bila ingin tertawa atau untuk prihatin mengelus dada Kebolak balik, bilang perretaknya siapa ya? Justru tidak terbayangkan saatnya selama proses Pilpres 2019 berlangsung dan hingga setelahnya bersamaan dengan saat itu, HRS berada di Indonesia Entah apa yang akan terjadi di tanah air tercinta kita Terminimal saat itu dan saat ini, demo yang berisi sumpah serapah dan makian masih ramai diselenggarakan Ketiga, adalah menyangkut anggapan Liz bahwa hanya Prabowo dan Mbah Amin yang paling pas untuk menjemput HRS pulang ke Indonesia Hmm, anggapan yang tepat Seperti diketahui, yang menjadi salah satu halangan Yang diduga menyebabkan HRS tidak bisa kembali ke tanah air adalah adanya denda overstay Menurut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abi Gabriel Denda itu adalah keharusan membayar izin tinggal yang berlebih karena izin tinggalnya sudah lama berakhir Menurut Pak Agus, HRS tinggal di Arab Saudi bersama 4 orang lainnya Sedangkan denda yang harus dibayar per orang masing-masing adalah 110 juta rupiah Satu orang 110 juta rupiah Kalau 5 orang tinggal kalikan saja Ujar Pak Agus Maftuh Rabu 10 Juli 2019 Syarat lainnya, harus dipastikan bahwa HRS tidak ada masalah hukum baik pidana atau berdata Tepatnya anggapan Liz bahwa Prabowo dan Mbah Amin adalah orang yang paling pas untuk membulankan HRS Adalah terkait dengan masalah denda habisnya izin tinggal Karena lumayan juga jumlahnya 110 juta per orang dikalikan 5 orang Sama dengan 550 juta rupiah Artinya, Liz secara tidak langsung meminta agar Prabowo dan Mbah Amin untuk urunan demi membayar denda tersebut Secara, kedua tokoh tersebut ditadirkan untuk tidak miskin Uang segitu tentu bukanlah masalah Tidak seperti FPI yang harus iuran Hmm, agaknya juga Liz cukup paham Dengan keadaan keuangan Prabowo dan Mbah Amin yang lebih sehat Dibandingkan dengan Sandiaga Yang sudah terlanjur habis banyak akibat nyawa pres yang akhirnya gagal itu Nah, akhirnya paham kan Kenapa Prabowo dan Mbah Amin dianggap yang paling pantas untuk bisa memulangkan HRS? Mohon maaf King Salman Kalau ditukar guling dengan bambu bekas ketah-ketih, boleh nggak? Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Salamara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax